Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Nah pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang strategi komunikasi klien dalam pengambilan keputusan Nah untuk tujuan pembelajarannya disini yang pertama adalah Mahasiswa dapat menjelaskan kembali tentang strategi membantu klien dalam pengambilan keputusan Yang kedua, mahasiswa dapat menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan Yang ketiga, mahasiswa dapat menyebutkan tipe-tipe pengambilan keputusan Dan yang terakhir adalah mahasiswa dapat melakukan keterampilan pembuatan keputusan dan pemberian informasi efektif Oke langsung aja kita akan berbicara tentang apa sih yang dimaksud dengan pengambilan keputusan Jadi pengambilan keputusan itu pada intinya adalah sebuah proses memilih tindakan dalam mencapai tujuan Jadi setiap kita menghadapi sesuatu pasti akan ditemui berbagai macam pilihan Nah diputuhkan suatu pengambilan keputusan yang tepat agar keputusan yang kita ambil tersebut itu dapat mencapai tujuan yang kita inginkan Nah penting bagi seorang petugas kesehatan khususnya bagi kita seorang bidan untuk membantu klien dalam pengambilan keputusan Terutama dalam kondisi kegawat daruratan Hal ini mengapa seorang bidan ataupun petugas kesehatan itu harus memiliki dasar teori yang kuat Tentang strategi membantu klien dalam pengambilan keputusan Selanjutnya disini kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan Disini ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi diantaranya yang pertama adalah keadaan internal Keadaan internal itu adalah keadaan yang berada dalam diri kita Contohnya adalah biaya Nah pengambilan keputusan ini juga bisa dipengaruhi ada tidaknya biaya yang kita miliki Kemudian tersedianya informasi yang diperlukan Informasi atau pemberian informasi yang cukup diharapkan akan mempengaruhi pengambilan keputusan yang lebih tepat Dibanding dengan seseorang itu tidak memiliki informasi yang cukup Kemudian yang ketiga adalah keadaan eksternal atau keadaan di luar dari pribadi kita atau diri kita Contohnya yaitu ekonomi, sosial, politik, hukum, budaya Nah kondisi-kondisi eksternal ini juga pastinya akan mempengaruhi di dalam kita melakukan pengambilan keputusan Nah selanjutnya yaitu adalah kepribadian dan kecakapan pengambilan keputusan Yang hal ini di dalamnya mencakup adanya penilaian, kebutuhan, tingkat intelijensi seseorang, kapasitas, kapabilitas, keterampilan, dan lain-lain Intinya semakin berkualitas seseorang itu maka akan semakin berpengaruh di dalam pengambilan keputusan Faktor yang lain adalah faktor budaya Nah faktor budaya ini meliputi peran budaya, subbudaya, dan kelas sosial Jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa budaya itu adalah sesuatu yang diakini oleh seseorang Yang biasanya antara orang satu dengan orang lainnya atau tempat satu dan tempat lainnya itu berbeda-beda Nah faktor budaya ini juga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan seseorang Selanjutnya yaitu faktor sosial yang meliputi kelompok acuan, keluarga, peran, dan status Nah disini juga lingkungan sosial pasti juga akan mempengaruhi pengambilan keputusan seseorang Selanjutnya yaitu faktor pribadi yang termasuk faktor pribadi disini meliputi usia, tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan, ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri Nah ini juga mempengaruhi misalnya usia Semakin tua seseorang itu cara di dalam melakukan pengambilan keputusan itu ya seharusnya semakin baik Nah begitu pun dengan pekerjaan, ekonomi, gaya hidup, dan lain sebagainya Nah selanjutnya yaitu faktor psikologis Faktor psikologis disini meliputi motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan, dan pendirian Ini juga termasuk di dalam faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan Selanjutnya yaitu tentang tipe pengambilan keputusan Jadi disini setidaknya ada 5 tipe seseorang di dalam melakukan pengambilan keputusan Yang pertama adalah pengambilan keputusan untuk tidak berbuat apa-apa karena ketidaksanggupan atau merasa tidak sanggup Jadi disini seseorang memiliki keterbatasan atau ketidakberdayaan sehingga dia memutuskan untuk tidak berbuat apa-apa Nah tidak berbuat apa-apa ini juga termasuk di dalam tipe pengambilan keputusan Selanjutnya adalah pengambilan keputusan intuitif Maksudnya disini adalah bersifat segera Langsung diputuskan karena keputusan tersebut dirasa paling tepat Nah ketika sudah mendapatkan suatu pilihan yang dirasa baik Maka pilihan tersebut langsung dijadikan sebagai pengambilan keputusan Nah itu namanya pengambilan keputusan intuitif Sifatnya segera Nah selanjutnya yaitu pengambilan keputusan yang terpaksa karena segera dilaksanakan Jadi ada keputusan yang memang dirasa itu memaksa Walaupun seseorang tersebut masih belum siap Tapi karena suatu keadaan yang harus dilaksanakan Maka keputusan tersebut harus segera dibuat Selanjutnya adalah pengambilan keputusan yang reaktif Nah disini pengambilan keputusan ini seringkali dilakukan dalam situasi marah dan tergesa-gesa Yang namanya aja reaktif Pasti disitu akan ada hal-hal yang berbau, marah, atau tergesa-gesa Dan biasanya keputusan ini dirasa kurang tepat Nah selanjutnya adalah pengambilan keputusan yang ditangguhkan Maksudnya adalah keputusan ini dialihkan kepada orang lain yang bertanggung jawab Nah disini juga banyak kita ketemukan pada kondisi-kondisi pelayanan kesehatan Misalnya pada saat kita menghadapi klien yang masih di bawah umur Ataupun klien-klien yang sudah langsia atau memiliki keterbatasan fisik ataupun fungsi tertentu Nah biasanya pengambilan keputusan ini dilakukan secara ditangguhkan Kita mengajak keluarga terdekat untuk bersama-sama melakukan pengambilan keputusan Nah apa yang ditekankan saat kita sebagai seorang bidan itu membantu pengambilan keputusan terhadap klien kita Yang pertama itu adalah kita harus bersikap hati-hati dan bersikap bijaksana dalam pengambilan keputusan Terutama berkaitan dengan masalah-masalah kehamilan, persalinan, dan nifas Kita harus sangat berhati-hati Kemudian yang kedua adalah pengambilan keputusan ini dibuat setelah klien diberikan informasi yang cukup Agar klien tersebut itu dapat melakukan pertimbangan yang sesuai Nah disini penting bagi kita untuk memiliki dasar teori atau keilmuan yang luas dan tepat Sehingga di dalam memberikan informasi kepada klien itu juga akan tepat Karena informasi yang akan kita berikan itu akan dijadikan sebagai patokan atau acuan di dalam melakukan pengambilan keputusan Kemudian yang ketiga adalah bantu klien dalam pengambilan keputusan dengan memberikan saran yang sesuai dengan riwayat kesehatannya, keinginan pribadinya, dan situasi Nah misalnya dalam proses persalinan seseorang atau ibu hamil tersebut memiliki masalah yang sekiranya tidak bisa melakukan persalinan secara normal dan harus melakukan tindakan sesio sesaria Nah disitu peran kita sebagai pembantu di dalam melakukan pengambilan keputusan itu harus setak tepat Kita harus memberikan saran yang baik kepada ibu tersebut Memberikan informasi yang cukup kepada ibu tersebut Sehingga nanti ibu tersebut dapat melakukan pengambilan keputusan yang tepat Nah untuk keputusan akhir itu merupakan hak dan tanggung jawab dari klien Jadi batasan kita itu hanya membantu di dalam pengambilan keputusan Tetapi keputusan akhir itu berada di klien kita Nah kita akan belajar tentang tahap pengambilan keputusan Jadi di dalam pengambilan keputusan ada tiga empat tahapan yang harus kita lalui Yang pertama adalah menentukan pilihan Nah jadi dalam setiap suatu permasalahan Pasti disitu akan disuguhkan oleh beberapa pilihan solusi Nah kita sebagai petugas kesehatan khususnya bidan Itu harus mampu menangkap beberapa pilihan solusi yang sudah ada Nah kemudian tahapan yang kedua adalah evaluasi pilihan Jadi disini maksudnya adalah Dalam suatu pilihan penyelesaian masalah itu Kita harus dapat memberikan penilaian Ataupun evaluasi terhadap pilihan-pilihan dalam penyelesaian masalah itu Mana yang terbaik, mana yang terburuk Itu harus kita berikan kepada klien di dalam pengambilan keputusan Kemudian yang ketiga adalah memilih Di sini maksudnya memilih adalah memilih intervensi yang terbaik Yang nantinya diharapkan dapat memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan kita Atau klien Dan yang keempat adalah menerapkan dan memonitoring Jadi setelah kita melakukan pengambilan keputusan Maka pengambilan keputusan itu harus kita lakukan monitoring Apakah pengambilan keputusan kita itu sudah tepat Atau perlu dikaji ulang Nah itu adalah beberapa tahap dalam pengambilan keputusan Nah demikianlah materi tentang strategi mengambil keputusan Dan faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan Semoga setelah penjelasan yang saya berikan menjadi lebih paham Nah pesan saya untuk pertemuan atau penjelasan ini adalah Jadilah bidan yang solutif Nah untuk menjadi bidan yang solutif Diperlukan teori atau dasar pengetahuan yang kuat Baik tentang ilmu-ilmu dasar kebidanan Ataupun ilmu tentang strategi pengambilan keputusan Sehingga ketika kalian memiliki klien Kalian dapat menjadi bidan yang solutif Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh